Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Archadya Nah untuk episode kali ini saya akan membahas tentang Jarum lagi Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini Check it out Oke, jadi kemarin ada teman kita yang bertanya Mengenai kendala dia saat mentato Dan itu juga ternyata faktor yang cukup penting Yang lupa saya sampaikan kepada teman-teman Jadi teman kita itu bercerita bahwa Dia baru sadar ternyata Dia itu sering nato itu sering-sering sobek Dia baru sadar ternyata jarumnya itu Setelah dipakai waktu mentato beberapa lama itu Yang harusnya liner, yang lancip Terus dia malah membuka jadi RS Padahal gak dia papain Maksudnya kan jarum RL ke RS kan biasanya harus dibakar dulu baru buka Itu enggak, itu cuma dipakai mentato Lalu tiba-tiba buka aja Sehingga makanya kan apa itu penyebabnya menjadi kulit sobek Nah ini saya akan memberi jawaban dari pertanyaan teman-teman kita Jadi begini tahun Dia dibuat per bijinya itu kan sangat tipis Sangat tipis Jadi walaupun jarumnya itu kelihatannya isinya 9 11 yang liner itu kelihatannya tebal Tapi kan dia tetap per picisnya Per bijinya kan tipis Tetap per bijinya per helainya tipis Nah sehingga Jarum itu bisa gampang berubah bentuk Ketika mengenai benturan yang keras Atau suhu yang tinggi Nah Kenapa sih Makanya kalau teman-teman pernah ngalami Pernah gak kalian ngalami bahwa ketika kalian mentato Satu jam pertama tuh enak Jarumnya Dua jam pertama kok mulai agak sedikit kendala Lalu yang waktu ketiga jam kok Kayaknya gak enak banget ya Jarumnya kok jadi susah Pokoknya gak enak lah Jadi gak seperti awal-awal dulu Nah itu banyak yang dialami teman-teman Tapi dia tidak sadar Tidak dia tidak menyadari kenapa Nah Jadi memang jarum itu Karena bentuk yang tipis Dia gampang berubah bentuk Ketika terkena benturan Atau Suhu yang Tinggi Nah Biasanya Penyebabnya Jarum itu kan Dia gampang tumpul Atau gampang berubah bentuk Nah ketika dia berubah bentuk Itu dipakai gak enak banget Dan cenderung malah kulitnya sobek Nah kalau jarum itu tumpul Juga sama Dipakai gak enak Terus Cenderung ke sobek Nah penyebabnya apa Kadang ada faktor yang Sebenarnya itu sepele Tapi Tidak disadari oleh Banyak orang Biasanya Penyebab Jarum itu tumpul Atau bisa berubah bentuk Yang sangat sering terjadi Itu karena apa Karena ketika teman-teman Mencelupkan tinta Ke ingkap Itu suka mentok ke dasarnya Jadi jarum itu bersentuhan Dengan ingkap yang di bawah Jebret Nah itu Bisa menyebabkan jarum itu ujungnya kumpul Jadi tidak tajam lagi Atau Extreme-nya lagi Dia karena bentuknya terlalu keras Dia yang harusnya lancip Dia buka Karena bentukannya keras Nah dia buka Jadi kalaupun dia gak RL ya Misalkan dia magno Dia yang harusnya Strukturnya udah bagus Gara-gara terlalu keras Jadi dia Aca-caan Nah sehingga Saat membuat tatun itu Jadi gak enak Jadi gak enak Bahkan bisa menjadi sobek Jadi banyak yang bilang Kok sering ngelap hidung tau mas Saya punya alergi Kalau kena jebus sedikit Itu langsung Meler Jadi banyak yang bilang Kok ngelap hidung Kenapa Kenapa Itu saya punya alergi Yang kalau kena jebus sedikit Dia langsung Meler Nah jadi Jarum itu Kita lanjut ya Jarum itu kan udah dibentuk Strukturnya sedemikian rupa Biar ketika dia mentato itu Enak lah Jadi Jarak dari jarum 1 ke jarum 2 Sudah ditentukan Pokoknya ketika kita mentato itu pas Ketika dia terjadi Benturan Dia akan merubah Merubah struktur jarum itu Sehingga Ya jadi tidak maksimal Fungsi jarum itu Makanya dipakai Akhirnya gak enak Makanya biasanya kalau Semang tatun-semang tatun yang udah Jaku yang harganya udah mahal Dia biasanya memakai jarum itu Banyak Dan sering ganti Karena apa ya Karena dia sadar bahwa Jarum itu ketika gak enak dipakai Itu harus diganti Karena daripada nanti Tatonya Jadi bermasalah Nah jadi Seperti itu teman Jadi Saran saya buat teman-teman Ketika mentato Minimalkan terjadi benturan Di Ujung jarum Minimalkan Dan ketika kalian Sudah mentato itu Kok kayaknya jarumnya gak enak Itu coba di cek Coba di cek jarumnya masih bagus Ketika sudah gak bagus Kalian paksakan Alhasil nanti hasilnya Tidak maksimal Nah itu juga salah satu Kenimalkan kulit Oke Jadi Jarum itu sesuatu hal yang Fatal ketika Mentato Karena apa? Karena dia adalah Alat yang paling penting Yang paling Ujung tombaknya Dalam mentato Jadi ketika itu bermasalah Karena itulah sebersentuhan Dengan kulit Sebagai media yang Membantu kita Untuk menggambarkan Tatto di kulit Jadi ketika Faktor penting ini bermasalah Maka Proses mentato itu akan Sangat-sangat Tidak Nyaman Jadi itu faktor penting Jadi Saran saya Hati-hatilah Menggunakan Jarum Karena Jarum itu Mudah berubah bentuk Ketika dia terkena benduran Atau terkena suhu yang Tinggi Makanya Dulu pernah saya buatkan videonya Gimana caranya membuat jarum RL ke RS Biar hemat Biar gak harus kita kajian Yaitu dia dibakar ujungnya Ketika panas Dia akan buka Karena itu Jarum itu Setelah lagi Setiap heli jarum itu Dia sangat kecil Walaupun kita kelihatan Aku pakainya jarum gede Pakainya yang sebelah sekal Jadi tebal Nah yang tebal itu kan Karena dia Jarumnya ada sebelas Dijadikan satu Tapi kan tetep perhelainya Dia tetep Ukurannya sama Tipis Jadi tetep Walaupun terkena benturan Dia tetep Yang jarum satu Perhelainya itu Tetep gak kuat Jadi seperti itu Berarti Banyak gaknya jarum itu Tetep gak pengaruh dengan Terkena benturan Ketika terkena benturan Dia akan Perubah strukturnya Jadi seperti itu teman-teman ya Oke saya cukup Untuk episode kali Eh saya rasa cukup Untuk episode kali ini Kalau teman-teman ada kendala Jangan raku Bertanya di komentar Yang kiranya Pertanyaan bagus Dan belum pernah saya buat Videonya Akan saya buatkan videonya Akan saya jawab Di video Tapi Harap antri Karena Yang tanya banyak banget Jadi saya harus Membuat videonya Satu-satu Dan Urut Jadi Seperti itu teman-teman ya Jangan lupa Like share dan subscribe Di konten channel ini Agar saya bisa lebih Bersemangat lagi Dalam membuat Konten dan video Berhubungan dengan tattoo Dan semacam Sampai jumpa Di episode selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa